data ya seperti ini dan bom seperti ini kalian sudah jatuh ke bawah tanah dan masuk ke dalam dan seperti ini kalian sudah berpindah tempatnya ya nah kalian sudah ada di lokasi yang kalian Hello selamat datang kembali momen di channel babang lu bangjun kali ini kita akan kembali membahas tentang bugs bugs yang ada di game free fire battleground tapi sebelum kita lanjut kita mau ingatkan terlebih dahulu nih jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe nya ya karena satu like dan satu subscribe adalah satu dukungan untuk channel ini dan jika kalian memiliki rekomendasi rekomendasi bugs silahkan tulis di komentarnya ya yang pertama bugs jatuh ke bawah tanah nah bugs kali ini akan ada di mode training kembali ya pertama-tama kita bawa mobil seperti ini dan kita masukkan ke dalam ruangan sempit seperti ini ya pastikan posisinya seperti ini dan kalian matikan data atau wifi kalian kalian tunggu pingnya berwarna merah seperti ini atau 99 plus ya selanjutnya kalian keluar dari sini dan kalian menuju ke arah sebelah kiri ya seperti ini kalian akan keluar dari tempat training ini lewat jalan sebelah kiri seperti ini kalian menuju ke arah kanan seperti ini dan kalian sampai ke terowongan ini kalian hidupkan data seluler atau wifi kalian dan kalian terus ngebut kembali seperti ini sampai ping kalian normal ya dan lagi-lagi kalau bugs di free fire adalah matikan data ya seperti ini dan BOOM seperti ini kalian sudah jatuh ke dalam bawah tanah dan masuk ke dalam air seperti ini nah ketika kalian keluar kalian bisa berenang dan jika kalian tidak berhasil di dalam percobaan pertama dalam melaksanakan bugs ini kalian jangan khawatir saya bahkan sampai berkali-kali mencobanya sampai berhasil seperti ini ya jangan berputus asa kalian harus terus mencoba bugsnya dan pastikan kalian lakukan seperti di video ini ya di sini kalian bisa naik surfboard seperti di dalam air pada umumnya ya dan kalian bisa keliling keliling di sini di bawah bangunan ya di bawah bangunan yaitu di bawah tanah dan kayaknya berada di dalam air tanah kalian ini ya seperti ini dan bugs ini paling parah sih yang pernah saya coba di mode training dan jika kalian memiliki rekomendasi-rekomendasi bugs-bugs seru seperti ini dan bugs-bugs keras seperti ini kalian bisa tulis di komentarnya ya yang kedua adalah bugs teleport di mark bermuda ya pertama kalian laik di atas mobil rongsokan di atas mail seperti ini ya selanjutnya kalian tear up atau prone selanjutnya kalian matikan data seluler atau wifi kalian lagi-lagi matikan data seluler atau wifi selanjutnya kalian tunggu pink sampai merah atau 99 plus dan kalian turun kalian lari ke arah yang kalian ingin teleport kalian masuk ke tempat yang ingin kalian teleport atau ke tempat yang ingin kalian berpindah ya di sini kalian bisa berpindah tempat seperti cheater ya Nah kalian bisa pindah dan kalau kalian ada musuh di bawah kalian bisa pindah secara tersembunyi seperti ini tetapi kita tidak bisa teleport atau berpindah tempat secara cepat seperti cheater ya tetapi kita harus berpindah tempat dengan membutuhkan waktu yang sedikit lama ya dan kita berpindah ke tempat seperti ini dulu ya kita coba di sini dan setelah sampai ke tempatnya kalian hidupkan data seluler atau wifi kalian dan selanjutnya kalian gerak-gerak pukul-pukul seperti ini atau gerak-gerak apa saja lah sampai ping kalian normal dan seperti ini kalian sudah berpindah tempatnya ya nah kalian sudah ada di lokasi yang kalian teleport dan selamat juga ya kalau ada orang yang menonton permainan kalian dan kalian akan auto di report ya sebagai cheater tiga box mobil terbang kali ini kita akan kasih beberapa box receh selanjutnya seperti mobil terbang ini ya kalian bawa mobil seperti ini dan kalian masukkan ke selasalah pohon di pinggir beton ini dan kalian lompat seperti ini dan bam mobil langsung terbang ya dan mode training adalah mode yang paling banyak mobil terbangnya ya mungkin disini mobilnya banyak bersayap ya yang keempat box reload senjata menjadi hilang ya bagaimana caranya caranya kalian ambil senjata apa saja seperti shotgun dan kalian ambil medkit ya kalian pastikan telah mengurangi darah kalian seperti ini caranya seperti ini bentuknya caranya adalah kalian tembak pelurunya sampai pelurunya hilang beberapa selanjutnya kalian pakai medkit terus kalian reload ya seperti ini ya seperti ini contohnya setelah kalian tembak kalian pakai medkit dan kalian reload nah senjatanya auto hilang dan satu lagi ya di game free fire selain mobil terbang seperti tadi senjata hilang banyak sekali triknya ya untuk membuat senjata menjadi hilang ya baik dengan duduk di atas kursi seperti kemarin atau dengan menggunakan medkit seperti ini dan kemarin juga ada satu kali lagi saya buat video yang menggunakan inhaler ya inhaler ketika kita pakai inhaler kita pakai emote dan senjatanya langsung hilang ya terakhir senjata dan barang-barang mengambang di air ya dan yang terakhir ini kita tidak tahu apakah ini bugs atau memang update terbaru dari free fire yang membuat senjata menjadi mengambang seperti ini ya kita masukkan ke dalam air sampai kita bisa berenang nah seperti ini dan kita buang semua peralatan kita termasuk senjata peluru seperti ini ya kita buang peluru dulu dan granat ya nah kita habiskan seperti ini nah kita lihat mengambang seperti ini ya apakah ini update terbaru senjata dibuat mengambang barang-barang yang kita buang di air menjadi mengambang atau memang ini bugs ya atau kesalahan nah seperti ini mengambang kita lihat medkitnya dan senjatanya juga mengambang seperti ini ya dan kalian pastikan yang mengambang jangan berwarna kuning ya kalau berwarna kuning yang mengambang di air itu namanya ranjau dan ranjau itu adalah ranjau sangat alami ya nah seperti ini mengambangnya dan kita ambil kembali ya nah demikianlah sedikit video tentang bugs-bugs yang ada di game free fire battleground ya kalau kalian punya rekomendasi silahkan tulis di komentar jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya